Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jerdas kimia teman-teman di video kali ini kita akan belajar untuk menggambarkan struktur Lewis dari suatu ion dengan cara yang mudah dan cepat nah bagi teman-teman yang belum melihat video yang seri pertama yaitu mengenai cara mudah menggambarkan struktur Lewis dari suatu senyawa ada baiknya teman-teman klik dulu video tersebut ya supaya nanti tidak bingung dalam belajar di video kali ini Oke teman-teman jadi ion yang akan kita tuliskan gambar Lewisnya adalah NH4 plus dan I3 minus jadi bagaimana cara kita menggambarkan NH4 plus dan I3 minus dengan cara yang mudah dan cepat akan kita pelajari bersama Oke pertama kita akan belajar untuk menuliskan struktur Lewis dari NH4 plus caranya seperti yang video kemarin ya yang pertama adalah langkahnya membuat susunan atom dari ion yang diketahui nah disini kalau kita membuat susunan atom tentunya kita harus memastikan dulu yang namanya atom pusat nah pada NH4 plus atom pusatnya adalah N ya ingat ya bahwa atom pusat mempunyai jumlah yang lebih sedikit berarti ini sebagai atom pusat nah susunan atomnya adalah atom pusat ini letaknya di tengah kemudian dikelilingi oleh atom tetangga yaitu 4 atom H seperti ini ya kemudian langkah yang kedua adalah hitung jumlah elektron valensinya Oke kita ada NH4 plus elektron valensi N itu adalah lima teman-teman elektron valensi H itu satu karena ada empat atom H maka satu kali empat ya berarti ini empat ditambah elektron valensi N tadi lima nah teman-teman silahkan perhatikan karena ini ion ya ion positif NH4 plus plus itu artinya dia akan melepas elektron kan kalau melepas elektron itu berarti elektronnya berkurang teman-teman ya sehingga jumlah elektron valensi ini yang lima tambah empat ini nantinya akan dikurangi dengan elektron yang lepas elektron yang lepaskan satu plus satu ya sehingga ini dikurangi satu yang lepas satu elektron ya melepas satu elektron Oke sehingga ini jumlahnya 9 ya 9 dikurangi satu sama dengan 88 apa ini 8 elektron Oke sehingga kita akan tuliskan elektronnya 8 elektron langkah ketiga yaitu membuat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga satu ikatan diwakili oleh dua elektron berarti kita buat di sini antara atom pusat N dengan atom tetangga 8 elektron ya 12345678 nah seperti ini kemudian langkah selanjutnya langkah keempat lengkapi elektron atom tetangga berarti kan sudah ya nggak dilengkapi karena itu duplet berarti ini sudah memenuhi aturan duplet kemudian langkah nomor lima sisa elektron diletakkan di atom pusat ada nggak nih sisa elektronnya Oke ternyata tadi kita sudah menuliskan 8 elektron ya 12345678 artinya sudah nggak ada sisa berarti struktur ini sudah betul gitu ya tinggal teman-teman tambahkan aja dengan ini karena memuatannya tadi plus ya tambahkan NH4 plus gitu ya karena ada satu elektron yang lepas tadi oke seperti ini teman-teman atau kita juga bisa menggambarkan NH4 plus ini dengan rumus garis yang seperti di video yang kemarin pada saat kita menggambarkan struktur dari suatu senyawa ya oke kita coba aja gitu ya disini kalau kita mau menggambarkan dengan struktur garis berarti kita harus tahu jumlah pasangan elektronnya sehingga karena tadi jumlah elektron valensinya adalah 8 kalau ini kita mau jadikan pasangan elektron berarti 8 bagi 2 kan gitu 8 bagi 2 sama dengan 4 4 apa ini 4 pasang elektron nah caranya langkahnya sama yaitu yang pertama adalah membuat susunan atom atom yang terdiri dari atom pusat di tengah kemudian dikelilingi oleh 4 atom H seperti ini kemudian hitung jumlah elektron valensi sudah ketemu 4 pasang elektron kemudian buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga buat satu ikatan boleh kita lambangkan dengan satu garis ya mewakili dua elektron 1 2 3 4 seperti ini kemudian lengkapi elektron tetangga sudah enggak ya karena H itu sudah duplen kemudian sisa elektron ditetakkan di atom pusat juga enggak punya sisa elektron berarti ini sudah fix seperti ini kemudian tambahin aja karena ini tadi NH4 plus tambahin dengan plus muatannya plus oke jadi seperti ini teman-teman mudah sekali ya soalnya teman-teman ikuti langkah ini pasti nanti akan mudah sekali kita ke contoh yang kedua yaitu I3 minus kali ini ion negatif kalau contoh yang pertama tadi ion positif kali ini ion negatif oke kita coba kerjakan teman-teman nah kebetulan disini yang berikatan adalah tiga atom I sama I semua sehingga susunannya ya sudah kita atur aja ada tiga I gitu ini ya ada tiga I oke kemudian langkah yang kedua teman-teman kita hitung jumlah elektron valensinya oke di sini ada I tiga minus oke I itu elektron valensinya adalah 7 teman-teman karena dia kolongan 7 A kan itu 7 ada tiga I berarti 7 kali 3 sama dengan 21 21 elektron namun teman-teman ingat di sini ini adalah I minus atau I minus atau I tiga minus minus itu berarti dia ketambahan atau mendapatkan satu elektron karena minusnya satu sehingga karena dia ketambahan atau mendapatkan satu elektron berarti ini plus satu teman-teman sehingga 21 plus satu sama dengan 22 apa eh elektron oke jadi harus ada 22 elektron pada I tiga minus oke kita lanjut ke langkah yang ketiga langkah yang ketiga adalah buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga dimana satu ikatan diwakili oleh dua elektron ya berarti kita buat antara atom pusat dan tetangga gini ya nah kita buat gini dulu oke kemudian selanjutnya langkah yang keempat yaitu lengkapi elektron atom tetangga berarti yang samping-samping ini dilengkapi dulu teman-teman supaya oktet ya berarti satu dua tiga empat lima enam dan dua tiga empat lima enam seperti ini oke kemudian langkah yang kelima sisa elektron diletakkan di atom pusat ada nggak nih sisa elektronnya nah tadi kan kita sudah menghitung jumlah elektron valensinya ada dua puluh dua harusnya ini ada dua dua kita hitung dulu teman-teman biar tahu ada sisanya atau nggak gitu ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh 11 12 13 14 15 16 Oh baru 16 padahal tadi harusnya 22 22 dikurangi 16 berarti masih ada sisa enam elektron nah sisanya enam elektron itu diletakkan di atom pusat oke ya jadi masih ada sisa enam elektron satu dua tiga empat lima enam dia nah ini adalah elektron sisanya oke sehingga ini sudah 22 elektron nah jangan lupa ini kita beri dengan kurung minus ya karena tadi muatannya adalah minus oke seperti ini teman-teman nah di struktur dari i3 minus ini memang i yang tengah ya i yang tengah ini memang tidak oktet teman-teman ya jadi ini merupakan oktet yang diperluas karena ini jumlah elektron pada i yang merupakan atau pusat di sini adalah 10 ya jadi lebih dari oktet oke kemudian kita akan mencoba menggambarkan i3 minus ini dengan rumus garis yaitu dengan cara mengetahui jumlah pasangan elektronnya langkah yang pertama itu langkahnya sama teman-teman yaitu membuat susunan atom pusat dan tetangga oke salah satu berarti kita anggap atom pusat gitu ya oke seperti ini kemudian langkah yang kedua jumlah elektron valensi karena kita mau buat rumus garis berarti jumlah pasangan elektron yang kita cari karena tadi kita sudah nyari ada 22 elektron kalau mau dicari pasangannya tinggal bagi 2 ya 22 bagi 2 sama dengan 11 11 apa ini 11 pasang elektron langkah yang ketiga buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga satu ikatan itu satu garis jadi 12 Oke kemudian langkah yang keempat lengkapi elektron atom tetangga Oke saat supaya oktet 123 123 yang tengah tidak dulu ya lalu yang kelima sisa elektron diletakkan di atom pusat Nah tadi kan harus ada 11 pasang elektron kita hitung dulu ini sudah ada berapa 12345678 Oh ada 8 harusnya 11 berarti kurang tiga pasang elektron Oke kurang tiga ini saya gambarkan di atas 2 di bawah satu gitu ya Oke paham Nah kalau sudah begini berarti tinggal nambah aja dengan muatannya atau kita juga bisa menggambar i3 minus ini dengan cara Oke saya tuliskan di tengah sini ya i begini ya begini ya jadi ini satu garis mewakili dua elektron kemudian elektron bebasnya pasangan elektron bebasnya dipuliskan titik ini juga boleh ya ini juga boleh Oke seperti itu teman-teman jadi inilah struktur dari struktur Louis dari I3 minus Oke nanti penggambaran struktur Louis ini akan sangat penting sekali untuk menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa atau dari suatu ion yang akan kita ketahui Nah untuk video bentuk molekul akan kita sampaikan di bagian selanjutnya ya teman-teman silahkan tunggu untuk video bentuk molekulnya tetap semangat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati